Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Petugas Kepolisian Polsek Sabit bersama petugas SPK Polres Ponorogo langsung melakukan olah TKP di kebun milik kurban Sumi Sisum 89 tahun yang ada di desa Fringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Sebelumnya nenek berusia 89 tahun ini memang meminta tolong anaknya untuk diantar ke kebun miliknya yang berjarak sekitar 300 meter untuk keperluan membersihkan daun bambu di ladang miliknya. Naas saat ladang baru dibakar, api tiba-tiba langsung membesar dan mengepung kurban yang berada di dalam ladang seorang diri. diduga kurban tewas setelah dikepung api dan kehabisan oksigen. Waktu siang hari tidak pulang, itu dicari kemana-mana, kalau sudah sampai konglewan situ, akhirnya tidak terketemu, akhirnya ada yang menemukan, yang nanya sama Joko yang pertama menemukan bahwa Simbah itu ada di bawah. Sudah meninggal itu? Bambu sudah meninggal, Kak Jai. Kondisi ini kemarau, kering itu, banyak-banyak rumput kering. Kawan kebakaran. Usai diidentifikasi dan dibawa ke rumah duka, jasad korban langsung disemayamkan dan dimakamkan di TPU setempat. Polisi juga menghimbau kepada warga untuk tidak lagi membakar hutan maupun ladang, apalagi di musim kemarau seperti ini, karena sangat membahayakan keselamatan. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.